Lintas Harta menawarkan solusi ICT untuk mendorong percepatan transformasi digital di Indonesia Dengan berbagai produk, layanan, dan solusi yang inovatif Serta terus berupaya untuk mengembangkan teknologi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan Mengapa pilihannya lantas ke Lintas Harta? Saya tidak mengatakan harus Lintas Harta Tapi saat ini adalah performer untuk menyediakan komunikasi dirik Yang sampai saat ini tidak gagal dalam operasi adalah Lintas Harta Karena kompetitor kita sudah berubah semua, sistem penjualan itu sudah berubah Jadi kita wajib juga berubah Kalau tidak mau kita ketinggalan, nanti kita ditinggalkan orang Saya tidak merasa terbebani kok Tapi memang karena tanggung jawab saya untuk melakukan hal tersebut Untuk menjaga nama baik Saya menjaga nama biksu men, saya menjaga nama biksu tarta juga Jadi saya merasa tidak keberatan selama saya bekerja 4 tahun lebih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Saya bergabung Juli 2018 Ditugaskan untuk proyek PT Semin Batu Raja Yaitu tugas rutin kami adalah melakukan pengecekan dan perbaikan pada PC dan laptop yang ada di PT Semin Batu Raja Rusaknya apa itu? Ini hardlistnya rusak Sudah saya cek di apa? Dari saya cek hardlist healthnya itu sudah di bawah 10% Biasanya kalau 10% biasanya sudah dia tidak mau masuk OS Jadi kita ganti hardlist ya? Iya benar Rutinitasnya sih gak setiap hari ada Cuma mungkin lebih kayak sebulan itu ada 1, 2 atau 3 kayak gitu Tapi saya juga ada kerjaan rutin 3 bulan sekali yaitu Setiap ke user untuk mengecek setiap PC yang ada di sana apakah ada atau tidak Saya juga saat menemui mereka saya juga akan bertanya apakah ada keluhan atau gimana kayak gitu Bukan hanya untuk mengecek aja kayak gitu Di sisi perbaikannya apa? Enggak Soalnya kita juga mesti menjelaskan ke user kan Kalau kemarin itu kan masalahnya di baterai paling nunggu itu dulu gak? Di 3 hari sampai 4 hari? Iya mungkin seminggu lah kalau misalnya memang ada kerjaan lain Gak tau kan? Apalagi ada jaringan juga pasangnya Untuk menjaga sebagai servis dari saya sebagai perwakil dari Lintas Arta Karena itu juga bisa membuat saya lebih mudah mengontrol setiap barang yang ada di PT Semen Batu Raja Kaduka sih mungkin karena saya itu menjembatani antara 2 PT Yaitu PT Semen dan PT Lintas Arta Jadi saya itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga nama baik Lintas Arta di PT Semen Batu Raja Saat ini kita memang ada program untuk digitalisasi di proses produksi dan pabrik gitu kan Jadi salah satu langkahnya adalah kita mau ngecek kesiapan infrastruktur dari jaringan kita Mungkin Pak Yudis sebagai ICT Serial Manager gimana bisa mengecek gak kesiapan jaringan untuk mendukung proses ini gitu? Oke makasih Pak Yudis Untuk saat ini kita siap bantu Pak kita support dari sisi IT nya Dalam hal ini infrastruktur kita udah terpasang hampir di seluruh pabrik Dan saat ini juga kita sudah support oleh provider yang cukup ternama yaitu unitas Arta disini Sehingga infrastruktur kita udah teruji karena pada saat pandemi covid kemarin Untuk kualitas internet kita udah cukup lumayan Pak Ya oke terima kasih banyak kawan-kawan supportnya ya Paling penting saya senangnya itu respon timenya Pak Jadi pada saat kita butuh ya Mereka siap untuk membantu dan langsung dihubungkan dengan PIC-PIC mereka yang kompeten gitu Contoh kalau kemarin kita mau ada bacana untuk sewa collocation kan Langsung kita dicariin siapa sih dari timnya mereka yang berkompeten untuk menangani masalah data center Udah langsung kita langsung gitu Pak meeting online Kita tuh ikut pasar karena saat ini memang habitnya di masyarakat sekarang ini pengennya yang praktis gitu Mobile apps itu adalah solusi untuk saat ini sehingga untuk media promosi Untuk media kita menjual produk itu kebanyakan via mobile apps Pesaing kita juga udah menggunakan itu gitu Kalau kita nggak ikut atau kita tetap menggunakan sistem lama kita akan mati Pak Atau ketinggalan dari yang lainnya Makanya percepatan ini dilakukan untuk mengimbangi pasar Dan juga kita harus bisa bersaing dengan pesaing-pesaingnya kita Pertama pabrik ini memang rangkaian beberapa peralatan ya Dari alat ujung crusher sampai dengan ke produknya klinker semen gitu ya Kemudian dari semua peralatan itu banyak parameter yang harus kita kontrol Baik temperatur atau suhu kemudian tekanan, flow dan sebagainya Nah, ruang ini adalah ruang CCR Di mana kita bisa memonitor setiap waktu dan setiap saat real time kondisi di lapangan Tanpa harus kita lihat ke lapangan gitu Antara pasar dan kualitas itu harus jalan sih Pak Karena kita juga dituntut untuk mengembangkan market kita kan Jadi, dengan adanya pasar digital Kita itu udah bisa menyentuh ke pelosok-pelosok yang lebih dalam Sebelumnya itu kita hanya di perkotaan atau di keupaten Karena gue udah sampai ke desa-desa yang mereka bisa mendapatkan informasi tersebut dengan mudah gitu Pak Jadi kita dipaksa untuk berubah karena memang tuntutan dan juga memang teknologinya Pak Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Ptpm7 sendiri kita tahu bahwa saat ini kita memasuki era digitalisasi yang penuh dengan distruksi ya Dan perkembangan industri 4.0 sampai dengan 5.0 tentu korporasi itu harus bisa mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan digitalisasi. Digitalisasi penting sekali salah satu aspek dalam suatu pengelolaan entitas itu harus kita menggunakan perkembangan dan menggunakan digitalisasi yang ada saat ini. Tantangannya adalah memang yang pertama menyiapkan SDM-nya. Jadi memang kita harus menyiapkan talent-talent sumber daya manusia yang siap untuk menghadapi era digitalisasi ini. Entitas Asta punya basic dan memang sudah lama bergelut di bidang ini. Jadi kerjasama kita dengan Entitas Asta cukup baik dan banyak manfaat yang sudah diberikan dari teman-teman Entitas Asta ke PT P7. Saya rasa sangat membantu. Kalau presentasinya mungkin saat ini untuk supporting ya, untuk supporting operasional di PT P7 mungkin dari sisi digitalisasi. Saya rasa dominan lah termasuknya. Saya nggak bisa bicara presentasi tapi karena ini berlanjut berproses terus ya. Sampai dengan saat ini Entitas Asta salah satu mitra kita yang dominan membantu dari sisi program dan digitalisasi. Kalau pekerjaan yang dilakukan di sini kan kita manage service core network sama firewall. Jadi intinya ada dua kegiatan yang utama. Yang pertama itu core networknya. Jagain perangkat kita biar gimana caranya jaringan user terus jalan. Yang kedua ada firewall itu bagian security. Kalau service kita ya pasti kita dukung apapun kebutuhan user ya. Kita bantu ketika user meminta sesuatu data setelah macam kita harus sediakan selalu gitu kan. Ya paling karena kita utamanya di sini sebagai network security. Jadi jaga keamanannya di sini. Saya harus selalu update informasi terkait pendamor IPT, terkait malware. Yang kemungkinan menjadi ancaman utama sih untuk server sama keamanan di PT PN. Menurut saya ya pasti kalau sekarang kan memang sudah era digitalisme ya. Kalau keperluan pasti penting ya. Apalagi daily basis pekerjaan yang di sini PT PN itu udah menggunakan komputer semua. Kemudian data-datanya juga disimpan diolah di server. Jadi memang perlu. Apalagi terkait data-data yang disimpan di server itu yang penting terkait keamanannya digitalisasinya kan. Tanpa kita sadari kadang peretas itu bisa masuk ke koneksi kita, ke server kita. Bisa aja terjadi kalau kita abai. Jadi saat ini kita sudah sama-sama mengetahui kita berada di era digital. Jadi semua kegiatan ini kita sinkronisasikan, kita kendalikan, kita kelola berdasarkan dengan informasi-informasi yang dalam jalur-jalur informatik atau digital. Jadi kalau kita lebih menyederhanakan inilah urat syarabnya dari operasi. Kalau operasi itu dengan segala kekuatannya ini ya, maskel power. Nah kalau yang ada untuk mengendalikan itu adalah sistem informasinya. Jadi semua kegiatan ini menghasilkan informasi dan dikendalikan oleh informasi. Maka disini punya peran penyedia komunikasi digital seperti Lintas Arta menjadi sangat prominent ya, menjadi sangat penting. Karena inilah yang menghubungkan antara apa yang kita desain di meja dengan segala pengetahuan kita, dengan apa yang ada di dalam bumi, di subsurface-nya. Ya kalau 4.0 sendiri itu menjelaskan semuanya saling ketergantungan dengan informatik ya. Kalau dulu sampai sekarang kita juga tetap menggunakan satelit untuk lokasi-lokasi yang tak terjangkau, yang sudah terjangkau dengan broadband wireless access seperti ini bisa langsung. Tapi intinya adalah informasi itu secepat-cepatnya dapat keluar dari bumi berupa lokasi minyak yang asli itu ada di mana hidrokarbonnya, di mana airnya, di mana gasnya. Itu bisa langsung diketahui oleh teman-teman yang merancang kegiatan drilling ini baik dari sisi, mulai dari seismic interpretation, kemudian modeling, dan akhirnya sampai dijawantahkan dalam mengebur saluran dari lokasi jebakan hidrokarbon sampai dengan atas sehingga kita bisa keluarkan energinya. Ya mungkin kita dari kita kenakan masifnya operasi di Sumatera ini, makanya kita juga minta bantuan teman-teman yang tersampah untuk bisa lebih matang persiapannya, jangan sampai nanti ada rig yang sudah kita deliver, tapi dari sisi satelit komunikasi dan CCTV-nya nggak siap. Jadi itu memang kami kemarin sudah di request CCTV yang AI itu, kita sudah punya, tinggal dia kalau saya baca ini harus develop software sendiri, develop software sendiri tapi CCTV-nya sudah support untuk AI tersebut. Kemarin kalau saya ngetes yang sederhana itu ngetes wajah saja, jadi kalau capture CCTV ini, oh ini namanya ini umur sekian. Jadi sudah ada capture, sudah ada datanya seperti itu. Jadi industri itu sekarang kan memang sudah bergerak ke arah digital ya, dan kalau kita bicara value chain-nya dari industri, maka dari hulu ke hilir, yang dulunya barangkali masih manual gitu kan ya, sekarang kan sudah mulai dengan otomasi-otomasi. Nah proses otomasi-otomasi itu butuh berbagai infrastruktur gitu kan ya, nah lintas artnya ngambil peran gitu kan. Lintas artnya di Pertamina itu lebih spesifik lagi memang kita menyediakan support infrastruktur jaringan untuk konektivitas dari sistem aplikasi dan IT-nya di Pertamina. Kalau boleh saya cerita-cerita sejarah ini sebenarnya lintas artnya sendiri mulai terlibat di industri ini, khususnya Pertamina itu sejak 2010. Jauh sebelum itu mereka sudah mulai menerapkan infrastruktur. Hampir kurang 8 tahun dan kita sekarang sendiri sudah jalan berarti sudah sekitar 12 tahun. Jadi tantangan dalam kita membangun bisnis ini pertama sekali di area Pertamina, kalau dulu mungkin namanya perusahaan asing gitu kan ya. Jadi memang kalau wireless yang kita bangun yang selama ini kan itu ada BTS-nya ada kliennya. Itu sama-sama lokasi yang fixed, nggak pindah-pindah. Sementara ini BTS-nya fixed tapi kliennya harus bergerak. Periodically itu akan bergerak gitu kan ya. Maka kita di awal sekali memang secara technical engineering kita akhirnya harus bisa mencoba melihat. Bagaimana kita bisa memasang antena di tempat yang tentunya ketinggiannya cukup untuk mengantisipasi konteksnya adalah geografi. Yang kedua bagaimana antena yang kita pasang itu bisa knock down. Artinya pada saat sudah rilis itu bisa dengan mudah disimpan kembali gitu kan ya. Demikian juga pada saat moving itu bisa dipasang kembali. Secara bisnis memang yang kita kelola kali ini sangat-sangat apa namanya stream gitu ya. Operasionalnya memang 24 jam mas. Dan kondisi 24 jam itu bukan berarti klien jalannya 24 jam ya kita menung-menung aja atau menunggu saja gitu. Enggak, tapi kita juga harus siap dipanggil setiap saat oleh mereka. CCTV adalah servis terakhir yang memang kita develop baru sekitar 2 sampai 3 tahun terakhir. Dan itu live terus tuh setiap 24 jam. Untuk mendorong digitalisasi di seluruh lini usaha, ya mungkin spesifik kayak di Sumatra begitu ya. Lintasarta menawarkan solusi yang lengkap dan terintegrasi. Mulai dari infrastruktur, jaringan, baik itu jaringan aksesnya, jaringan backbone-nya, data center-nya, cloud, platform-nya, aplikasi, security, dan seluruh ekosistem. Yang mendukung untuk transformasi digital tersebut. Sebenarnya Lintasarta beruntung bahwa kita sudah melakukan transformasi ini kurang lebih 5-6 tahun yang lalu. Kita mempersiapkan agar Lintasarta masuk ke industri ICT. Nah bersyukurnya, transformasi ini boleh dibilang hampir selesai lengkap muncul pandemi. Jadi memang bukan gara-gara ada ini. Nah sehingga pada saat terjadi pandemi, kita dengan mudah karena memang produk kita sudah siap, pelayanan kita siap. Sehingga mudah membantu pelanggan dalam melakukan transformasi. Jadi dengan digitalisasi tadi itu, memungkinkan sektor industri untuk menghasilkan produk atau layanan yang kompetitif. Dengan tetap mempertahankan kualitas yang terbaik. Sehingga lebih mudah dijangkau baik itu usaha besar, menengah, kecil, maupun mikro. Jadi produk dan layanan Lintasarta di wilayah Sumatra atau West Indonesia region. Yang paling banyak digunakan adalah connectivity. Karena awalnya memang itu adalah basic service buat digital transformation. Jadi memang Sumatra ini memberikan tantangan tersendiri ya. Karena memang punya kondisi geografis yang sangat unik. Tentu kami harus membuat strategi yang efektif bagaimana para pelaku usaha di Sumatra ini bisa mendapatkan atau bisa kita berikan layanan total terpadu tadi. Jadi boleh dibilang kita analogikan dengan CIA, Connected IP Anywhere. Terima kasih telah menonton! 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 bisa bersaing dengan produk-produk yang lain dan bisa berkembang lebih maju untuk menjadikan terbaik dan melayani salah satunya PT. Semimbat Raja dengan sepenuh hati. Harapan saya untuk Kelintas ATA juga dapat membantu berkolaborasi dengan pemerintah guna percepatan digitalisasi ini. Sampai saat ini kami sangat berharap bahwa kerjasama yang baik ini bisa berlanjut dan kami tidak ingin adanya penundaan, Pak. Jadi kami akan ngebor lebih banyak lagi, akan bergerak lebih cepat lagi dan kami tidak ingin ada banyak penundaan gara-gara mungkin masalah teknis atau non-teknis yang lain. Jadi kami sangat mengharapkan dukungan Lintas ATA dalam operasi-operasi kami mendatang. Mimpinya bahwa connected and connected. Menghubungkan yang tidak terhubung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!